Hujan di wilayah selatan Kabupaten Malang, Jawa Timur mengakibatkan sejumlah kecamatan terendam banjir dan longsor hingga membuat warga terisolasi. Sementara di Lumajong, Jawa Timur, banjir membuat tanggul kali gelidik jebol hingga mengenangi perumahan warga. Hujan dengan intensitas tinggi yang terus mengguyur wilayah selatan Kabupaten Malang, Jawa Timur mengakibatkan sejumlah wilayah seperti kecamatan Sumber Manjing, Donomulyo, Tertoyudo, Bantur dan Gedangan mengalami banjir dan longsor. Di desa Siti Arjo, Kecamatan Sumber Manjing, Wetan dan desa Puji Arjo, Kecamatan Tertoyudo, longsor terjadi di jumlah titik yang mengakibatkan terputusnya aliran listrik. Tak hanya itu, banjir setinggi 2 meter hingga 3 meter membuat sejumlah akses terputus, membuat 500 hingga 800 warga di Sumber Manjing, Wetan terdampak. Mereka sudah tahu mana yang titik aman, mana yang titik yang tidak aman, sebagian tadi sudah di-evakuasi ke rumah saudara-saudara yang aman, atau ada juga tadi yang dibawa ke puskespas dan di gereja. Hujan intensitas tinggi juga membuat debit air aliran sungai gelidik desa Purorojo, Kecamatan Tempur Sari, Lumacang, Jawa Timur meninggi hingga tanggul jebol. Akibatnya puluhan rumah di satu desa terendam banjir antara 20 cm hingga 1 meter. Sungai gelidik merupakan salah satu daerah aliran sungai yang berhulu langsung dari Gunung Semeru. Petugas BBBD mengimbau warga tetap waspada karena cuaca ekstrem masih akan terjadi. Dari Malang dan Lumacang, Jawa Timur, Saif Hanjarani dan Yayan Nugroho, AINews melaporkan. Akibat intensitas hujan yang tinggi di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur, mengakibatkan air sungai meluap di jalan raya dan mengenangi pemukiman padat menduduk. Sementara di Jemberana, Bali, banjir meluluh lantakan 10 desa. Depit air sungai Sobo yang melintas di tengah kota Banyuwangi, Senin pagi cukup deras dengan depit air tinggi. Sejumlah titik fondasi tebing runtuh diterjam kencangnya arus sungai. Warga bahu-membahu membersihkan sampah yang menutup arus air sungai di bawah jembatan. Banjir juga mengakibatkan ruas jalan di tengah kota Banyuwangi terendam setinggi 20 hingga 50 cm. Sejumlah kendaraan terjebak di tengah banjir sehingga mogok di tengah jalan. Banjir juga mengendangi sejumlah wilayah pemukiman padat penduduk di tengah kota. Sementara itu di Kabupaten Jemberana, Bali, banjir menerjang puluhan desa. Salah satunya desa penyaringan yang luluh lantak diterjam banjir pandang. Satu orang dikabarkan hilang, puluhan rumah rusak dan jembatan transnasional dan pasar Gilimanuk ditutup material banjir. Dari 80 kakak warga yang ada, 70 kakak di antaranya terdampak dan warga harus diungsikan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur dan Jemberana, Bali, Aris Kutomo dan Nyoman Sudika, Ainus melaporkan.